Mengudara, lalasat Garuda Seingin terantun doa Kami selalu kuat di barisamu Meskipun tubuhku melanglang buana Hasrat jiwa selalu ingin pulang padanya Tahun 1989, dan ada proyek ke Jepang juga Proyek ke Jepang itu proyeknya Meliana Manuhutu Bawain lagu-lagu daerah yang dibikin R&B Tanase, Yam Kurambe, Toke Chang Pokoknya, tapi dengan R&B dan Nah, mulai disitu gue lebih pede ngertanya pakai bahasa daerah Bahasa Sunda, Jawa, Ambon gitu ya Mulai pedenya itu justru ketika memang bikin album pertama Tahun 92 Ketika album itu keluar, 6 albumnya gue ingin kembali Ada Batman Kasarung di dalamnya Beyond ekspektasi banget Karena bahkan yang menikmati itu Justru orang yang gak ngerti bahasa Sunda Makin kesini, makin berani Apalagi yang bisa dibilang Skena lokal yang bisa dibilang menasional Bahkan menginternasional Kayak Jogja Hip Hop Foundation Itu bener-bener mendeklar Ini gaya hip hop Jogja Dengan kelokalan yang kuat banget Ngerap pakai bahasa ibu itu adalah Ngerap yang paling jujur dan unik Dan aku yakin itu bisa dibawa kemana-mana Kesuksesan Jogja Hip Hop Foundation itu kan sebenarnya Banyak sekali memantik rapper-raper di berbagai daerah itu Untuk lebih percaya diri untuk ngerap pakai bahasa daerah Kita sadar banget bahwa ternyata Hip Hop atau Rap itu bukan musik Tapi ini elemen yang mana bisa banget Kawin sama budaya karifan lokal Aku pikir kenapa kita gak coba masukin itu Di elemen yang kita punya Karena kita percaya bahwa Segala sesuatu yang etnik Atau roots gitu Kalau dikawinkan dengan budaya yang modern Mungkin ini akan bisa lebih diterima sih Menjadi Indonesia bagi saya adalah Ketika kita mencintai Indonesia Lengkam dengan segala kelebihan dan kekurangannya Dan selalu bangga Atas identitas diri kita masing-masing gitu Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika Prosesnya waktu itu Mas Roni yang kebetulan sekarang jadi brand manager Itu kan maksudnya Udah kenal dari dulu Cuman bersinggungannya juga gak begitu intens Dan kebetulan pas kemarin Banyak sekali acara di Jogja Pada akhirnya kita ngobrol panjang lebar gitu Terus ya pada akhirnya Ketemu gagasan menjadi Indonesia ini Maksudnya menjadi Indonesia itu juga Untuk menjadi proyek bersama Kolebunai Sen Itu saya berpikir tentang Bagaimana kemudian setiap generasi Rap itu mewakili Bangkit dari pandemi Kita ingin bersemangat Kemudian saya mulai diskusi Dengan beberapa musisi hip hop Terutama dengan Mas Yuki Kill the DJ Bagaimana dia menceritakan bahwa Musisi-musisi hip hop di seluruh daerah di Indonesia Itu banyak sekali Dan mereka bangga dengan bahasanya Bangga dengan kedaerahannya gitu Beberapa tahun terakhir IMT selalu fokus pada musik pop gitu Kemudian kita banyak bekerja Dengan musisi-musisi indie Dengan genre yang kurang lebih sama Kolabonisian juga selalu mengeksplorasi hal baru Si kamu enggak Kita kolaborasi tapi yang nyebrang sekalian Terus tiba-tiba dikabarin bahwa Kolaborasinya sama Iwake Sama Upi Tuan 13 Sama Mas Yuki Waduh Ini sih Punya karakter yang beda Banget Awalnya kita sempat Ngobrol bertiga Aku Iwake Sama si Tuan 13 Jadi ya pada akhirnya Kita punya batasan-batasan tertentu Untuk memilih temanya Tentang keberagaman Indonesia Setelah itu kan Memang tugas yang untuk Membuat beat pertama adalah saya Dan Bekerja dengan Balan Itu co-producer saya Setiap saat saya bikin lagu Dan teman-teman langsung Ya kalau yang namanya rapper Biasanya kalau nulis Enggak lama sih Tapi yang menarik Waktu kemarin kita workshop pertama kali Kita ngobrol santai gitu Terus tiba-tiba Aku nulis lirik hari itu jadi Dan temanya tiga-tiganya Gak ada yang tabrakan Padahal kita gak ngobrol Kupi nulis disini Juki nulis disini Kunta nulis disini Saya nulis disini Pas kita take Nyambung Hari ini kita mau mulai rekaman Dan lagu Menjadi Indonesia Hari pertama Bersama Aji Iwake Tuan 13 Dan Mas Juki Dan Mas Balan Sebagai sang producer Itu ini sebuah musik yang memang Bukan ranah gue bisa dibilang Tapi disini justru Mendapatkan banyak banget insight Dan menyatukan ini semua Memang butuh apa ya Butuh sebuah Apa kayak persepsi yang Seger Yang berbeda Yang bisa ngeliat ini semua Dari bird eye view Bagusnya gimana Dan cocoknya gimana Itu yang akhirnya jadi Sebuah tantangan Dulu pernah bersama Jogja Ivo Foundation Manggung di Bali lah Waktu itu acaranya Lupa apa ya Ada ticket camp Dan ternyata banyak sekali Dari pada daerah Yang beli ticket camp itu Dan kebebasan Dan demokratisasi Media dan internet Itu yang membuat Mereka tumbuh Dan aku seneng sekali Maksudnya Kolaborator yang Yang ada di Menjadi Indonesia Kali ini Itu kan Mereka semuanya unik Unik Kayak Presiden Tidore itu aja Kan dia S2 Tekstil Dan meneliti tentang tenun Maksudnya rapper Anak muda Terus meneliti tentang tenun Atau Riu Revoir Itu kan juga Seorang penari Topeng Direbon kan gitu Jadi ya Mereka unik-unik semualah Musik itu kan Menurut saya Universal ya Tapi begitu Kita bawain lagu daerah Karena saya juga Bawain ini nih Sebelum nge-rapnya Pasti perform Tarik Topeng dulu Nah Aku ya Rasanya Menurut yang nonton disana Katanya Lebih hikmat Terus habis gitu Kayak beneran Yang tadinya Udah siap Membuat berhip hop Ria Mereka pada diem dulu Untuk bener-bener Nikmati nih Performer art Dari Cirebon Awalnya Jujur ya Jujur Bahasa Indonesia saya Tidak terlalu lancar Jadi Mungkin karena Poin itu Saya Mencoba berkarya Dengan Segala kekurangan Yaudah Mau gak mau Karya ini Harus Bahasa Minang nih Sebenarnya itu Sebenarnya itu Lebih ke identitas Dimana kita bisa Mengangkat Lokalitas yang ada Di Papua Apalagi di Kombin ke musik modern Seperti hip hop Dan menurut saya Itu adalah Sebuah panggilan Dan juga Cara untuk Gimana Kita membawa Papua Lebih luas lagi Untuk teman-teman Di luar Kenal Tahu Dan mencintai Papua juga Saya manggung Saya menggunakan Kain tenun Saya tidak terpaku Saja pada Kain tenun Yang ada di Tidore Ataupun Yang ada di Maluku Saya menggunakan Seluruh kain Yang ada di Indonesia Untuk manggung Jadi ketika IM3 Akhirnya memutuskan Untuk membawa Genre hip hop Kemudian Dengan atas artis Iwake Kale DJ Kemudian Tuhan 13 Lalu Dengan Kunto Haji juga Terus kemudian Ada ide lagi Bahwa Ingin membawa Rapper-rapper daerah Dengan Mereka kembali Ke asal Yang masing-masing Menjadikan itu Sebuah inspirasi Sehingga Keluar Dengan karya Yang berbeda Kemudian tugas saya Disitu Bagaimana Bisa menyatukan Antara hip hop ini Dengan cerita Keindonesian itu Tersendiri Yang satu Sebagai cerita Yang satu Sebagai pengantar cerita Sedangkan ceritanya Ada di Alistatis hip hop Daerah Rata-rata Dengan genre Yang pernah kita lakuin Genre lagu Yang pernah kita lakuin Kan Ya Pesinya pop Atau slow Kemudian Ini berbeda Karena lagunya Kan onbeat Banget semuanya Segala macam Kemudian Dari sisi Pergerakan kamera Juga berbeda Kita main Angle-angle Yang belum pernah dipakai Iklan Kena IMT sebelum Ketika kita cari Lokasi-lokasi Di Jabodetabek Yang di kepala Bagaimana cara Supaya agar Lebih Menyatu Kepada story-nya Itu Ternyata Surprisingly Lokasinya Oke-oke Dari si Pasindiri Dore Kita ke Gunung Kapur Terus kemudian Ada di Goa Terus kemudian Epo di Kontainer-kontainer Lokasi-lokasi Yang saya sebelumnya Juga belum pernah Shooting disitu Serunya karena Kaget aja Pada saat shooting Kita baru tau Wah ternyata Bisa jadi sebagus ini Indonesia sangat musikal Selain sangat colorful Secara visual Secara audio Indonesia itu musikal banget Itu sayang banget Kalau emang akhirnya Nggak dijaga Dinikmati lah Paling enggak Untuk bisa menikmatinya Terus-menerus Ya mesti dijaga Itu aja kok Tentu saja Kalau bikin lagu Itu ya Kalau buat saya Seperti Karena ya Pengennya dirawat Kalau dirawat itu Artinya kalau Dan diusahakan Diupayakan Dan kalau didengar Dan bisa diterima Banyak orang Ya itu harapannya Pasti Gue di proyek ini Jadi kayak mikir bahwa Ya musik Ya musik gitu Nggak perlu ada sekat-sekat Genre Itu terbukti di proyek ini Mas Kunto bisa masuk Kita bisa masuk ke Mas Kunto Dan gue percaya Bahwa musik adalah bahasa Itu buktinya Tiga generasi bisa satu Ngomongin hal yang sama Jadilah lontara Indonesia butuh Apa Api yang besar Tapi ketika kita berkumpul Lentara-lentara ini berkumpul Kita bisa Menerangi satu Istilahnya satu negara ini Ya filosofinya seperti itu Jadi Dimulai dari hal yang kecil aja Dimulai dari mencintai Apa yang kita punya Satu pelajaran baru Dan juga Ini salah satu platform Buat Membawa identitas Papua Lebih luas lagi Teman-teman Se-Indonesia bisa tahu Dan itulah Warna-warni Yang menjadi Indonesia Harapannya ya itu sih sebenarnya Penonton Paham bahwa pesan Menjadi Indonesia itu seperti apa Bangga terhadap tanah kelahirannya Ini memang Diberikan untuk Para pendengar punya ruang sendiri Dalam menginterpretesikan Menjadi Indonesia itu Kayak gimana Jadi saya pikir Kolaborasi seluruh musik hip hop Untuk memajukan musik hip hop Saya yakin pasti Itu akan bisa terjadi Entah hari ini Atau nanti akan ke depan Tapi saya yakin pasti akan terjadi AM3 adalah penyedia konektivitas Penyedia internet yang kita Menghubungkan Indonesia Dari barat sampai timur Dengan beragam daerah Beragam bahasa Orang-orang dari berbagai budaya Kita melihat sendiri Dengan internet Banyak hal yang bisa dilakukan Terutama oleh para musisi-musisi Dari beragam daerah Dan itu berkat internet Dengan jaringan barunya AM3 Dimana Internet lebih stabil Kekuatan konektivitas lebih baik Kita berharap Itu dimanfaatkan oleh Penggunanya Ataupun generasi muda Indonesia Untuk menciptakan karya yang berbeda Karya yang baru Melalui kolaborasi Kita juga Kita mengangkat cerita ini Mengangkat identitas-identitas ini Untuk dibawa ke lingkup yang lebih luas Teman-teman Terima kasih For today Inseret Selamat menikmati